Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Nama Datin Intan Najwa memang semakin meledak terutama selepas mendirikan rumah tangga dengan Datu Ahmad Ashraf Azman pada Ogos lalu. Baru-baru ini, dia sekali lagi meraih perhatian apabila menzahirkan ucapan terima kasih kuat suami tercinta kerana sering memanjakannya dengan pelbagai aspek cinta dan harta benda. Terima kasih sebab memanjakan saya dengan semua yang saya ingini. Setiap wanita layak dilayan dengan rasa hormat, kebaikan, dan kasih sayang, kata Intan dalam ruangan caption sebuah video di TikTok. Menurut si video yang sudah meraih lebih 2.8 juta tanda suka itu, Intan dilihat dinewahkan dengan pelbagai barangan jenama hebat, percutian, dan cinta daripada suaminya. Meninjau di ruangan komen, kebanyakan netizen merasakan Intan yang kini sedang sibuk menyambung pengajian peringkat dalam jurusan undang-undang sebuah kolej. Di Singapura dikatakan layak menerima kemewahan sebegitu daripada suami. Intan perlu abaikan cakap-cakap orang mengenai suaminya buka tua sebab hakikatnya, ramai wanita cemburu dengan semua kemewahan dimiliki hari ini. Dia memang layak dapat layan begitu, pandai masak, bijak dalam pelajaran, dan cantik. Memang paket lengkap puji seorang netizen. Itu sejenfo hari ini, sekian dan cuma masih.